Idulat 1493 Hijriah menyelesaikan kejadian yang unik di Bandar Lampung. Petugas penyembali hewan kurban menemukan dua janin di dalam ketuban sabi jantan. Jadian tersebut terjadi di Masjid Besar Nurul Yakin, Jalan Bumi Manti Satu Labuhan Ratu Bandar Lampung. Ketua Rukun Tetangga 2 Lingkungan 1 Kampung Baru Raya Labuhan Ratu Poniran membenarkan hal tersebut. Dua janin di dalam ketuban terlihat masih berdenyut, namun setelah dibuka ketubannya tidak. Ketuban nyawa janin itu sudah tidak ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat siang rekan jurnalis dari Tribun Lampung. Perlu saya sampaikan, benar kemarin adanya, ada penemuan dua janin di sapi jantan yang disembeli pada perayaan Hari Raya Kurban kemarin di Masjid Besar Nurul Yakin, Kampung Baru Raya Labuhan Ratu Bandar Lampung. Dijelaskan oleh Bapak Poniran, selaku ketua RT setempat, menjelaskan bahwasannya, saat itu para panitia akan menyembeli delapan ekor sapi. Dan setelah penyembelihan, di bagian tugas-tugasnya ada yang membersihkan jeroan sapi, kemudian ada yang memotong atau menyembeli sapi, kemudian ada juga yang memilah-milah daging sapi tersebut. Namun saat diperiksa ataupun dilihat pada saat proses pembesetan di ketuban api, mungkin ada dua janin yang di dalam jeroan tersebut. Sehingga sontak menggegerkan warga yang sedang berada di lokasi penyembelian tersebut. Nah, kemudian Bapak Poniran sendiri, dia mengaku, dia sendiri yang melihat dan memegang, dan memastikan bahwasannya itu sapi berjenis laki-laki atau jantan. Dan sontak pada saat kemudian warga sekitar langsung heboh, dikarenakan ada dua janin dari sapi jantan tersebut. Dari Benda Lampung, saya Biusa Putra melaporkan. Baik, terima kasih Rekan Biusa Putra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!